Bantu lah Halo semuanya, balik lagi di semangat Baru Motor Hari ini balik lagi bareng gue Vira di konten review motor Nah, berhubung disini udah ada motor merah-merah, udah lima Ya, ini kalian bisa nebak gak sih, ini motor apa Ini adalah motor Yamaha R15 Ya, Yamaha R15 ini tengahnya keluaran motor yang belum terlalu lama sih Gila, tadi aku kira ini adalah bober Ternyata bukan ini scrambler, teman-teman Jadi, Yamaha R15 150cc ini kita modifikasi jadi motor scrambler Oke, kita mau mulai review dari bagian mana? Depan, belakang, tengah Kita akan tangki aja dulu kali ya Soalnya yang paling dari jauh, yang paling keliatan mentereng itu bagian taginya Nah, ini adalah tangki scrambler yang khusus dimodifikasi untuk menyesuaikan motor dari Yamaha R15 ini Dan bisa dilihat, kalau biasanya kan scrambler itu tankinya agak kecil dikit ya Tapi ini disesuaikan sama si motor bawaannya Dan untuk bagian tutup tankinya ini, kita biasa bilangnya ini adalah tutup tanki Ninja Ya, segini mirip banget sama tutup tankinya Ninja Jadi kayak R15 sama Ninja itu Bodinya kurang lebih mirip Nah, kemudian yang paling menarik perhatian kalau misalkan kalian lihat dari depan untuk motor ini adalah cover lampunya Ya bener, untuk cover lampu ini kalian cuma bisa custom di semangat baru motor Karena aku aja baru pertama kali melihat untuk cover lampu dengan model kayak gini Dan ini tuh walaupun handmade, ini presisi banget dan pekerjaannya rapi banget teman-teman Nah, aku kasih lihat detailnya Oke, lanjut ke bagian lampu Ini kita seperti biasa kita pakai lampu daymaker Ori Ini di diameter 7 Kemudian untuk sok bagian depan, ini adalah sok upside down Aku nggak ngerti ya, kenapa orang itu senang banget sama sok depan warna kuning gini Karena aku pribadi lebih suka warna krum atau yang warna hitam Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian bisa combine warna-warna yang kalian pakai Atau part-part yang kalian pakai di motor yang mau kalian modifikasi Itu hasilnya bakal bagus Walaupun aku nggak suka sama warna kuning ini Tapi kalau misalkan dilihat dari jauh itu warnanya masih selaras Oke, kalau misalkan spak bor yang lalu itu kan, kalau misalkan kalian ingat itu kita pakainya yang list segini Dan itu kan mengitari sekeliling spak bornya Ya, kayak aku mau ngetari dirimu Nah, kalau yang ini khusus yang ini masih keluaran baru karena list bagian depannya itu lebih tebal Jadi beda list, ya beda model juga dan looknya pun pasti beda kelihatannya Walaupun sepele ya, cuma beda di list Tapi ya beda Nah, tadi kita udah bahas lampu sama cover lampunya Terus kita langsung bahas ke bagian stang Ini kita stang pakai protaper Model fatbar juga Jadi kalau misalkan scramble itu Kurang lebih semuanya akan pakai stang di model fatbar kayak gini Nah, untuk bagian jok Ini seperti biasa untuk jok itu kita selalu custom di semangat baru motor Dan kalau kalian dudukin itu pasti beda ya Rasanya sama kayak jok bawaan Karena untuk semangat baru motor sendiri pengerjaannya rapih banget Dan joknya empuk banget Jadi mantet kalian gak pegel kalau misalkan kalian touring jauh gitu Kan biasanya kalau punya motor-motor kayak gini gak touring sayang ya Nah, jok ini gak akan bikin kalian pegel Percaya gak deh Jadi pacar kalian pun juga empuk gitu duduk disini Oke Kalian perlu tahu kalau ini adalah cover Aki keluaran terbaru di semangat baru motor Dengan list merah gini Kalau misalkan kalian tertarik Nanti kalian bisa komen aja di bawah Nanti aku langsung kasih link Shopee-nya untuk pembelian cover Aki Nah, berhubung R15 ini adalah mono shock Jadi shock belakangnya gak dimodifikasi Yaudah dibiarin gitu aja Untuk shock belakangnya Nah, kita lanjut ke bagian ban Disini ban yang kita pakai untuk ban belakang itu Di ukuran 130 per 80 Nah, kalau yang bagian depan itu 110 per 80 Jadi memang kalau bagian ban Antara bagian yang depan sama yang belakang itu Ukurannya pasti beda Tapi ada juga sih yang seleranya depan belakang sama Ya, tergantung balik ke selera dan tingkat kenyamanan kalian masing-masing Untuk kenal pot Ini masih kenal pot Bawaan dari sebelum modifikasi Ini bukan kenal pot bawaan R15 Cuman Kenal pot ini pernah diganti sama yang punya Dan dia gak mau diganti lagi untuk kenal potnya Jadi dibiarkan aja untuk Si kenal pot ini tetap seperti ini Gito Oke, langsung ke bagian belakang Alias bagian yang terakhir Di stop lamp dan lampu rating Ini kita pakai varian yang drill Kalian belum pernah kan lihat Scrambler itu pakai yang Lampu belakangnya itu LED Yang gak cocok kalau dipakaiin lampu LED Aneh gak sih? Kayaknya aneh Tapi nantilah kalau misalkan ada yang Modifikasi motor Terus Jenis motornya scrambler Dan dia mau pakai Apa namanya? Lampu belakang LED Nanti Akan kita notice ya Gimana looknya Nah Sejauh ini motor R15 ini Kelihatan lebih padat Ketimbang sebelum Motor ini dimodifikasi Karena memang Untuk Aki kita pakai cover Kemudian ada tambahan Untuk bagian Rangka di sebelah sini Gitu Oke sekian review motor Yamaha R15 150 cc di Selangat Baru Motor Jadi kalau kalian mau tahu Detail part yang kita pakai Dan link untuk beli Dari part-part ini Nanti kalian bisa langsung tanya Di bagian komen Dari admin akan langsung bales Linknya Jangan lupa Di share ke temen Like Dan nyalakan lonceng Supaya kalian selalu update Untuk konten terbaru Di Semangat Baru Motor Segitu dulu See you di video selanjutnya Bye bye